Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya di channel IT Fiktif Yaitu dimana channel kebanggaan kita bersama nih guys Oke sahabat smart friend Pastinya teman-teman jaringan kalian udah pada lemut Udah pada nge-lag nih dan turun naik turun naik gak jelas banget coy Nah itu tandanya sahabat smart friend APN kalian udah pada expired Sudah saatnya mimin update ya APN smart friend tercepat dan paling stabil Untuk mengatasi jaringan kalian yang udah mulai membagongkan men Dan biar tidak panjang lebar langsung aja nih Bagi kalian yang baru mampir di channel IT Fiktif Atau yang masih belum berlangganan Silahkan kalian tekan tombol like, komen, subscribe Karena dengan itu kita bisa berteman Dan kalian adalah orang pertama Yang mendapatkan notifikasi terbaru dari channel IT Fiktif Oke langsung aja men ya Di bagian jaringan data teman-teman silahkan kalian tekan lama Oke teman-teman lalu kemudian disini kita langsung diarahkan dua pilihan sim card Sim 1 dan sim 2 Silahkan kalian pilih salah satu sim yang bakalan kalian buatin APN nya Oke teman-teman lalu kemudian yang paling bawah disitu ada baca nama .cs atau APN Kalian tekan Dan yu 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 Mantap banget cuy Jadi APN khusus buat kalian sahabat smart friend Ini sudah berhasil update teman-teman Teman-teman tolong perhatikan baik-baik ya Di bagian nama Silahkan sesuaikan aja seperti ini Smart friend update Untuk di bagian nama Sesuaikan aja Seperti itu oke Dan kemudian bila mana sudah kita nisil lagi Dan sekarang kita bergeser ke bagian APN nya men Disini lagi-lagi wajib teman-teman buat kalian samakan Yaitu 3.co.uk Untuk di bagian APN nya wajib banget samakan seperti itu 3.co.uk Oke Dan kemudian bila mana sudah kita nisil lagi teman-teman ya Oke Sebelumnya ya perlu kalian ketahui Setiap kali APN tersebut expired ya Disitu ada beberapa item yang Mimin tidak rubah Ada beberapa item yang Mimin rubah Nah khusus di bagian kolom ini Tidak admin attack attack teman-teman Karena memang sifatnya yang sangat rawan Sehingga Mimin lebih memilih lapisan-lapisan yang lain Untuk diperbarui Dengan item terbarunya ITVT Jadi silahkan kalian pantengin channel ini Oke teman-teman dan kemudian bila mana sudah kita nisil lagi Sekarang kita bergeser ke bagian produksinya Kalian kosongin aja APN nya kalian kosongin Nama pengguna kosongin Kata sendinya kosongin Dan untuk di bagian servernya disini lagi-lagi wajib ya Buat kalian samakan Yaitu 208.76.50.50 Untuk di bagian servernya kalian samakan seperti itu Oke dan perlu di informasikan ya teman-teman ya Apabila ada APN yang sudah expired Kalian hubungi pihak admin Nanti akan admin update APN yang sudah expired di TKP kalian Agar kalian tetap merasakan lancarnya sebuah internet Namun perlu kalian ketahui Tidak semua wilayah waktunya sama Tidak ada beberapa wilayah yang masih lancar Ada pula beberapa wilayah yang sudah mulai done Sedangkan update-an ini berlaku bagi wilayah Yang sudah mulai done speednya teman-teman ya Paham Oke lalu kemudian bila mana sudah kita list lagi Dan sekarang kita bergeser ke bagian MMSC nya Kalian samakan seperti ini Oke Mantap banget bila mana sudah kita list lagi ya Sekarang kita bergeser ke bagian proxy MMSC nya Sahabat Smartfriend Disini lagi-lagi wajib teman-teman buat kalian samakan Yaitu 209.146.105.241 Untuk di bagian proxy MMSC nya Kalian samakan seperti itu Dan ini sudah mimin design khusus pastinya Buat kalian nih pengguna kartu Smartfriend Yang sudah mulai bajingan coy Jaringan kalian Dan ini sudah lulus uji coba ya teman-teman Dijamin sangat-sangat worth it Dan kemudian untuk di bagian Apport MMSC nya Kalian samakan 8.0 Hanya terdapat 2 angka saja men Yaitu 8.0 Untuk mempercepat kondisi internet Smartfriend kalian Ini gila banget coy Dijamin ya ampu dan Handal nih APN Oke lalu kemudian bila mana sudah kita lulus lagi Dan sekarang kita berkisir ke bagian MMSC nya Sahabat Smartfriend kalian biarkan aja Gak boleh di Opera Capric Gak boleh Lalu kemudian untuk di bagian MMSC nya Juga lebih rentan teman-teman ya Gak boleh di Opera Capric Karena kalau misalkan dirubah itu Ya kebanyakan datanya gak muncul teman-teman Atau kembali lagi ke APN yang pertama Biasanya gitu Makanya jangan sampai dirubah ya Lalu kemudian untuk di bagian jenis autentikasi nya Kalian pilih yang paling bawah Apa-apa tau shop men Seperti ini Untuk di bagian jenis autentikasi nya Apa-apa tau shop Dan untuk di bagian jenis HP nya Disini Mimin menggunakan 3 item Yaitu default Lalu kemudian ada MMS dan shuffle Jadi ada 3 metode khusus yang wajib Buat kalian samakan men Jadi wajib banget ya Perhatikan baik-baik Dan bila mana tampilnya berbeda di HP kalian Tenang aja Karena kalian masih bisa ketik manual Dan dipisah dengan tanda koma Tanpa spasi Contohnya ada di bagian layar kaca itu Jadi monggo kalian samakan Dan kemudian kita next Dan sekarang kita bergeser ke bagian protokol APN nya Kalian kunci di IPv4 Seperti ini teman-teman Untuk di bagian protokol APN nya Dan untuk di bagian protokol roaming APN Sama buruh hukumnya Yaitu wajib banget Kunci di IPv4 Seperti ini Oke langsung aja nih Kita akan selesai Di pojok bagian kanan atas Dan kemudian kita simpan Dan yoo Yoo Mantap banget coy Jadi APN khusus Buat kalian Sahabat Smartfriend Ini sudah berhasil di update Langsung aja nih Kita hidupkan data Dan kita akan melihat Seperti apa sih Grafik dan statistik Yang dimiliki oleh APN Smartfriend Tercepat dan paling stabil Ini men Kita masih menunggu Dan langsung aja Kita mulai pengujian Oke teman-teman Wow Kalian bisa Saksikan sendiri Sahabat Smartfriend Untuk di bagian APN nya Teman-teman Disini bermain Yang ke-45ms Cok Aduh Ini gila banget Teman-teman ya Untuk di bagian Untuk di bagian unduhnya Disini bermain Yang ke-13,1 Mbps Teman-teman Untuk di bagian Unggahnya Disini bermain Yang ke-6,4 Mbps Dan APN nya 45ms Sama Smartfriend Oke Mungkin hanya ini Yang bisa Mimin Berikan dan bagikan Buat kalian Semoga bermanfaat Dan pastinya membantu Terima kasih Selalu pantengin terus Channel ITVT Dan jangan lupa Like, Comment, Subscribe Karena dengan itu Kita bisa berteman Oke Semoga bermanfaat Terima kasih Next video Assalamualaikum Assalamualaikum